Pasca PDIP mengeluarkan rekomendasi untuk calon bupati dan wakil bupati untuk pilkada serentak di enam kabupaten kota di Bali. DPD-PDIP Bali langsung memanaskan mesin partainya dengan melakukan konsolidasi untuk memenangkan calon yang diusung oleh Partai Banteng Moncong Putih ini. Tendi lalu, Ketua DPD-PDIP Bali Wayan Koster melakukan konsolidasi di Kabupaten Tamanan untuk memenangkan Paslon Ikomanggede Sanjaya dan Imade Edi Wirawan. Ketua DPD-PDI Perjuangan Bali Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Gubernur Bali memberi motivasi sekaligus memanaskan mesin partai menjelang pilkada serentak dengan target menang di setiap kabupaten tersebut. Tabanan yang dikenal sebagai kandangnya banteng merah di Bali diharapkan mampu mempertahankan prestasi kemenangan dengan calon Bupati Ikomanggede Sanjaya. Tabanan Ibu Eka, selaku wakil bupati selama 10 tahun, KED juga selaku wakil rakyat bagaimana sudah secara psikologis sudah melakukan pendekatan dan dekat di hati masyarakat. Saya rasa tidak ada yang susah walaupun saat pandemi dan justru inilah ukuran bagi seorang pemimpin ke depan bagaimana di saat pandemi ini kita bisa berbuat baik buat masyarakat. Ini saya sedang membuat merancang konsep bagaimana kompanye yang selalu bernuansa pandemi bagaimana membantu masyarakat untuk meringankan beban. Konsolidasi tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus partai di DPC dan PAC di Kabupaten Tabanan. Tampak hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Partai DPD-PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali. Terima kasih telah menonton!